Di sini ada sebuah soal, soalnya itu adalah Masalah utama paragraf tersebut adalah Jadi kita akan mencari masalah utama Yang dibicarakan dalam paragraf di atas ini Ternyata masalah utama yang dibahas itu adalah Pilihan jawaban yang A Yaitu kondisi otak pada masa kanak-kanak Mengapa yang A? Coba kita lihat nih ke paragrafnya Di kalimat yang pertama Siswa SD yang berusia 7-12 tahun Berada pada masa kanak-kanak tengah Atau Middle Childhood Fase ini menjadi masa emas untuk belajar bahasa Jadi fase masa emasnya itu berada pada usia 7-12 tahun Kemudian dijelaskan lagi nih Kondisi otaknya itu masih plastis dan lentur Sehingga lebih mudah menyerap bahasa Nah mengapa disebut fase emas itu? Karena kondisi otaknya itu masih lentur Dan terakhir itu dipertegas lagi nih Pada masa usia 6 tahun itu Perkembangannya itu paling pesat Ketika anak berusia 6 tahun Jadi disini tuh dijelaskan tentang kondisi otaknya Jadi jawabannya itu adalah yang A Sudah sesuai dengan di teks ini Kondisi otak pada masa kanak-kanak Selamat menikmati